Sebanyak 11 peti jenazah korban meledaknya pesawat Skytruck di perairan Lingga beberapa waktu yang lalu diterbangkan ke Jakarta pada Jumat pagi. Dari 11 peti tersebut, 8 peti berisi jenazah, sementara 3 peti lainnya berisi properti milik korban. Diawali dengan upacara militer, satu persatu peti jenazah korban meledaknya pesawat Polri M28 Skytruck dimasukkan ke dalam mobil ambulansi yang telah disediakan. Kapolda Kepri, Brigjen Polisi Sambudi Gusdian menyatakan bahwa beberapa keluarga korban meminta agar properti korban dipisahkan dengan jasad korban. Sejumlah properti tersebut berupa pakaian dan aksesoris. Rencananya setibanya di Jakarta, jenazah tersebut akan diterbangkan lagi menuju ke daerah masing-masing. Hingga saat ini, tim DVI Polda Kepri telah berhasil mengidentifikasi 8 jenazah, sementara 5 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Pesawat Skytruck Polri diketahui hilang kontak di atas perairan Kabupaten Lingga pada 3 Desember 2016 dalam perjalanan dari Pangkal Pinang menuju Batam. Pesawat yang ditumpangi 13 orang kru dan penumpang itu akhirnya diketahui jatuh dan meledak di perairan Senayang Lingga. Pesawat yang berangkat tetap itu jumlahnya jenazah yang beridentifikasi. Ada permintaan dari keluarga, tonci, bu, mohon, barang-barang yang ditemukan, ditaruhkan ke satu peti. Kemudian ada yang lainnya minta barang-barang pribadinya di masukan peti. Kita melakukan dan ada satu yang tidak berkenan barang pribadinya di masukan peti, jumlahnya ada 12 bulan.